Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel cintagia langit disini saya akan berbagi cara membuat soal ujian online dengan menggunakan google form sebelum saya mulai saya ingin mengingatkan kepada kawan-kawan semua untuk membuka kembali channel cintagia langit kemudian jangan lupa klik kotak merahnya dan aktifkan lonceng oke baik kita mulai membuat soal ujian online dengan menggunakan google form pertama buka akun google kalian nah kalau akun google sudah aktif tandanya di pojok kanan atas akan muncul akun google kalian oke jika sudah aktif klik di sebelahnya google apps di klik kemudian pilih drive oke kita tunggu nah karena akun google saya sudah lama maka ada banyak file dan folder disini kalau akun google baru ini biasanya tidak ada kosong oke selanjutnya klik kanan ini tidak masalah ya sama aja caranya klik kanan folder baru pilih kita buat namanya soal ujian buat oke ini dia foldernya soal ujian kita buka disini kita buat google form caranya klik kanan klik kanan pilih google formulir kalau tidak ada disini pilih lainnya disini biasanya ada pilih google form dia akan membuka jendela baru formulir tanpa judul kita ganti menjadi soal ujian ini disesuaikan dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang bapak ibu ampun saya contohkan misalnya soal ujian yang ikat metode penelitian sejarah disini deskripsi formulir boleh diisi pada tidak kemudian pertanyaan pertama jangan lupa kita tulis nama nama jawaban singkat disini kita wajib keisi nah ini untuk pertanyaan nama mahasiswa atau nama siswa yang mengisi form ini kemudian tambah pertanyaan nah disini baru masuk ke pertanyaan ujian yang pertama saya kasih contoh disini saya ganti pilihan ganda menjadi paragraf karena saya membuat soal ujian esai bukan pilihan ganda oke ya nah ini jangan diwajibkan diisi kenapa? karena takutnya nanti siswa atau mahasiswa tidak bisa menjawabnya kalau wajib diisi semua maka kalau dia tidak tahu ini tidak bisa digiri dibiarin aja seperti ini tanpa pertanyaan berikutnya jangan lupa yang diganti menjadi paragraf sudah ada dua pertanyaan tambah satu lagi oke ini sudah sumber ganti menjadi paragraf oke disini saya contohkan tiga pertanyaan aja tapi bapak ibu bebas mau buat tiga pertanyaan boleh atau misalnya lima pertanyaan boleh atau sepuluh pertanyaan boleh silahkan nanti tambah-tambah jadi disini tambah pertanyaan oke nah bagaimana caranya untuk membatasi waktu mahasiswa atau siswa menjawab form ini atau soal ujian kita caranya kita menggunakan form limiter namanya di google form juga klik titik tiga ini cara mengambil form limiter kemudian pilih add on oke sebenarnya sudah ada disini form limiter nah tapi kalau santanya tidak muncul disini kita telusuri tulis aja form limiter oke ya ini dia oke kita install aja install lanjutkan dia akan membuat cinta kebaru seperti ini kita tunggu untuk melanjutkan ke form limiter pilih akun pilih akun yang kita buat tadi scroll ke bawah klik izinkan nah disini nah ini sudah oke selesai nah sudah selesai dia akan muncul seperti ini form limiter ini kita close aja nah dia akan kembali ke soal yang kita buat tadi seperti ini oke ya nah disini kita pilih select date and time kita pilih tanggal kapan kita melakukan ujian misalnya tanggal 25 25 oke pilih waktunya nah waktu disini bukan waktu mulai melainkan waktu selesainya misalnya kita memulainya dari jam 8 sampai jam 9 jadi kita tulislah disini jam 9 pagi misalnya kita batasi sampai jam 9 pagi 9.00 AM menunjukkan jam 9 pagi tanggal 25 99 2020 set oke nah disini ada pesan pesan ini nanti akan muncul ketika mahasiswa atau siswa menyelesaikannya lewat dari jam 9 pagi atau membuka form ini lewat dari jam 9 pagi kita bisa membuat pesan ini misalnya mohon maaf waktu anda sudah habis maaf ya ada sedikit tungguan disini save and enable nah disini akan tersimpan secara otomatis oke sambil menunggu ini lagi loading saya akan jelaskan bagaimana caranya nanti untuk mengirim ini ke mahasiswa caranya klik latinjau oke klik latinjau copy link ini link inilah nanti yang akan dikirim ke mahasiswa atau siswa oke nah seperti inilah nanti tampilan ketika siswa atau mahasiswa membuka link yang kita kirim yang dikirim link ini oke bukan link yang pertama kita buat tadi tapi link latinjau link ini oke oke ya nah kita coba isi anggap saja ini dibuka oleh mahasiswa atau siswa kita kita coba isi misalnya namanya Zaki kita masuk dengan sejarah anggap saja ini jawabannya oke atau misalnya dia tidak bisa menjawab nomor 3 nah setelah dia menjawab pertanyaan ini oke nah cara melihatnya nanti ini kita close saja ya cara melihatnya buka lagi google drive bapak ibu pilih folder yang kita buat tadi di soal sujian oke nah ini formula tanpa judul karena kita tidak membuat namanya jadi namanya formula tanpa judul ini sebenarnya bisa diganti nanti di rename caranya klik kanan dan di nama soal ujian oke kita buka ya klik 2 kali nah bagaimana caranya kita melihat hasil jawaban dari mahasiswa kita lihatnya disini response nah karena tadi hanya satu yang mengisi maka dia akan muncul disini nama sebuah sakit beberapa segala macam nah jika banyak nanti yang mengisi dia akan muncul semua disini cara mereview atau misalnya ingin mendownloadnya caranya buat spreadsheet oke ini response soal ujian kita umur aja nanti akan muncul disini muncul seperti ini dia nama dan jawabannya nanti kita bisa mereview disini kalau ingin didunduk ya tapi kalau enggak bisa dilihat bisa dilihat dari sini pertanyaan bebas oke ya nanti cara lihat ngoreksinya disini jika telat mahasiswa menjawabnya maka muncul pesan seperti kita tulis tadi oke mungkin cukup dari saya karena keterbatasan saya kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah mungkin cuman ini saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati